Hai kali ini saya akan membuat infus water apa itu infus water itu adalah minuman ion tubuh jadi bisa untuk detox 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 untuk detox untuk metabolisme dan lain-lain nah kali ini saya paduan infus waternya itu terdiri dari tiga macam buah dan sayuran ya jadi buahnya adalah nanas-nanas kita potong-potong biruk nipis kemudian timun ya timun itu termasuk sayuran ya bukan buahnya sayuran jadi semua ini dipotong-potong jadi masukkan ke dalam botol nah botol yang kita sediakan yaitu botol berbening seperti ini tapi mungkin macam-macam ya bentuknya ya tersiapkan 750 mili air air matang ini ya air matang terus nanti-nanti ini masukin buahnya ke sini ya nanti ikutin terus ya nih saya potong-potong dulu buahnya buahnya saya potong-potong dulu oke ya ini kita potong dulu jeruk nipisnya ini ujungnya kita bersihkan ya ini dipotong tipis-tipis ya ya dipotong tipis-tipis kemudian timun ya semua harus dalam keadaan dan dicuci bersih ya timun juga kita ambil bagian kira-kira sampai sini ya 5 cm lah ya 5-10 cm mungkin ini ujungnya kita potong dulu kalau aku ujungnya ya ini juga dipotong tipis-tipis ya ini sudah cukup ya ini tidak dipotong kemudian yang terakhir adalah nanas ya nanas kita ambil satu potong saja supaya tidak terlalu pasang ya atau mungkin kalau misalkan itu bisa lebih kita coba kasih dua ya oke kira-kira sudah cukup bahan-bahannya ya ya ada nanas ada timun ada jeruk nipis ya oke ya nanas timun dan jeruk nipis oke kalau sudah ini air yang sudah kita siapkan tadi ya 750 ml nah ini bahan-bahan yang sudah kita potong dimasukkan ke dalam tempat ini ya 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 sudah cukup ya ini semua bahan sudah dimasukkan ke dalam saringannya saringan buahnya ya dan caranya ini harus dipasang dulu ini harus dipasang dulu ya ya nih tutupnya dipasang dulu dan baru kita masukkan kedalam botolnya oke penampakannya seperti ini ya jadi ini bisa dibuat satu hari sekali ya dan harus habis tidak boleh sampai besok dan buah yang ada di dalamnya harus dibuang tidak boleh dimakan ya oke cukup segitu aja cara membuat infus water semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih selamat menikmati